Pemirsa puluhan usaha mikro, kecil, dan menegah digelar untuk memamerkan kekuatan dan kreativitas UMKM dalam beridevasi serta memperluas akses pasar. Hadirnya pameran UMKM ini diharapkan perusahaan besar turut membantu pengembangan UMKM ke depan. PT Pertamina Persero terus berkomitmen dalam pengembangan UMKM lokal melalui berbagai program pengembangan. Salah satunya melalui penyelenggaraan ajang pameran Pertamina Small Medium Enterprise Expo atau SM Expo 2024 yang tahun ini bertajuk lokal jadi vokal. Pameran SM Expo ke-6 ini dibuka langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdul Rahman dan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widjawati. Usai meninjau langsung pameran, Maman berharap upaya yang dilakukan Pertamina dapat memberikan contoh nyata dalam meningkatkan dan membimbing usaha para pelaku UMKM lokal. Tentunya ini menjadi penting sebagai barrier ataupun buffer zone untuk mengamankan ekonomi negara. Inilah dengan didampingi, dibantu berkolaborasi dengan semua pihak, yaitu pelaku-pelaku industri besar dalam hal ini Pertamina, dan kita juga berharap nanti perusahaan-perusahaan yang lainnya ikut berkolaborasi. VP Markom Pertamina, Fajar Joko Santoso menjelaskan, selain menyertakan 43 mitra UMKM dalam ajang pameran kali ini, Pertamina juga aktif mendorong UMKM Binaan dan memberikan peluang temu bisnis dengan calon pembeli potensial. Spesialnya dari mitra Binaan UMKM Pertamina ini adalah kita tidak hanya mengajak para UMKM ini sekedar pameran, tapi kita juga bantu bisnis manajemennya termasuk membuka networking untuk pasar teman-teman UMKM ini. Jadi secara omset bisa bertambah, kemudian secara marketing network juga bisa lebih luas lagi. Pertamina SM Expo juga mengagendakan talkshow, workshop, dan event tahunan, serta bisnis matching juga dilakukan baik dengan pengusaha lokal maupun internasional. Dari Jakarta, Rajo Patmo, AIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!